assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengklik video ini bagaimana kabar teman-teman pada hari ini semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya setelah kami tiba di pulau sebuku kali ini kami akan melakukan proses batching atau proses sandar di sekitar area jt tambangin setelah kapal selesai batching atau sandar di lokasi tersebut maka dipersiapkan untuk melakukan aktivitas muat muatan kali ini yaitu berupa dump truck yang terlihat di depan itu sebanyak 15 unit dump truck yang kita akan muat ke atas kapal pemotaan langsung dilakukan dengan menaikkan unit dump truck pertama naik ke kapal untuk disusun jadi kita memuat 15 unit dengan susunan 4443 kita bisa melihat suasana di sekitar kapal dan di sekitar area jt tambang batubara ini yang berada di pulau atau sebuku dan tanpa geng tersusun atau terparkir di atas inilah 15 unit dump truck yang nantinya kita muat ke atas kapal gimana nantinya muatan dump truck ini akan kita bawa ke Tanjung Priok secara berlanjut di unit kedua naik ke atas kapal dan nantinya terus di muat sampai semua 15 unit ini termuat ke atas kapal dan ini adalah susunan pertama atau baris pertama daripada unit truck yang kami akan muat ini buat teman-teman yang hadir di video ini jangan lupa dukungannya untuk like subscribe bagi yang baru berkunjung atau baru yang hadir ya jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya dan terima kasih buat teman-teman atas dukungannya dan ini baris pertama sudah melengkapi empat unit dump truck yang sudah berjajar baris pertama dan kemudian nanti selanjutnya dilanjutkan di baris kedua masih dengan susunan empat unit dump truck jadi satu persatu unit naik ke atas kapal dan ini dia unit dump truck nya memang bukan unit truck baru karena ini merupakan X digunakan di tambang batubara atau unit ini digunakan di tambang batubara dan kemungkinan akan kembali ke Tanjung Priok pemotor unit dump truck sudah hampir selesai karena ini sudah baris ketiga dengan susun empat jadi sudah dua belas unit dan nantinya tiga unit terakhir akan tersusun di bagian depan lokasi tempat kami beceng ini memang cukup risk karena disebelah kanan ada tanggul batu tumpukan batu dan disebelah kiri lambung kami ada jetty compare jadi memang pada saat melakukan proses beceng kami harus ekstra hati-hati unit dump truck yang naik ke atas kapal sudah 14 unit dan menyisakan satu unit terakhir yang akan dimuat ke kapal suasana di jetty ini apabila alun dari Tenggara atau Selatan itu terasa atau masuk ke sini karena memang posisinya sangat terbuka kita bisa lihat alunan lombak yang masuk ke jetty ini inilah unit dump truck terakhir yang kami muat di lokasi pulau sebuku ini yaitu salah satu lokasi ditambang batubara dan ini merupakan unit terakhir yang kami muat dengan total muatan yang kita muat yaitu 15 unit dump truck setelah unit terakhir naik ke atas kapal kami pun mempersiapkan kapal untuk keluar dari lokasi ini karena untuk menghindari benturan yang lebih keras karena halunan ombak masuk ke lokasi ini ke lokasi tempat kami sandar ini jadi kami segera keluar untuk berlabuh ketika melakukan pemuatan tadi ada terjadi sedikit insiden yaitu karena mengalami rem yang long akhirnya unit ini menabrak yang unit yang ada di depannya dan kita bisa lihat inilah kaca yang pecah karena menabrak daripada ada bug dump truck yang berada di depannya selanjutnya kami melakukan proses pelasingan atau pengikatan muatan yang ada di atas kapal yang kami muat yaitu 15 unit dump truck ini dan kami biasanya menggunakan rantai jarum pengeras untuk melakukan pengikatan muatan dan kita semua akan melasing daripada unit yang kami bawa ini karena untuk menghindari pergeseran muatan ketika kapal terkena guncangan ombak setelah proses pelasingan dilaksanakan atau semua unit kami sudah melasing atau mengikatnya maka selanjutnya kami berangkat dari sebuku dan menuju ke Tanjung Priok terima kasih teman-teman sudah hadir di video ini dan sampai di video ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya sampai jumpa di video berikutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati